Yo guys, sebagainya bersama gue Alien, dan disini gue mesin main game Ini adalah si Origin Conquest guys ya Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang fitur baru yang gue dapetin di level 39 guys ya Gue baru nyampe di 30 level 39 Itu ada yang namanya Internal Affairs guys ya Internal Affairs, nanti level 41 akan kebuka si kota Tiansui Sekarang masih kebukanya si Chengdu guys ya, kota awalnya si negara Shu ya Nah, ini Garison Hero nya ini, disini tuh ada macam-macam ya Disini ada Expand, Disini ada Patrol, Build, dan ini Itu gunanya untuk kalau Expand itu dapetin rewardnya itu lebih ke yang normal-normal gear nih Sama putih sama ijo, Patrol biru sama ijo Build City itu udah biru sama ijo juga dengan duitnya lebih banyak ya Ini duit peceng, dan jumlahnya juga lebih banyak Dan yang Train itu 10, 10, 110 ribu Jadi lebih banyak juga Nah, ini kalau kita carry out quest ini belum bisa nih guys ya Jadi kalau lu mau ini, lu punya hero-heronya itu harus sudah orange 3 biji ya Nah, ini gue blue juga baru 2 biji nih Blue 2 biji, jadi belum bisa Nah, ini purple, lu mesti bikin purple dari 3 biji Ini si Wolfie sama si ini mesti dijadiin purple Baru lu bakalan bisa carry out quest yang ini Karena gue sekarang masih bisa, baru bisa yang ini Kita carry out quest aja yang ini guys ya Jadi dia developingnya itu 11 jam nih guys ya, 11 jam tuh Bisa lu cancel ya, cuma kalau cancel sayang, mendingan lu diemin aja Jadi ini semacam kayak idle time-nya Lu farming peti harta buat naikin equip putih sama equip ijo guys ya Nanti kalau yang selanjutnya udah banyak ya Lu hajar langsung yang equip ijo sama biru guys ya Sama duit juga lumayan Jadi ini akan kebuka, nanti akan kebuka lagi di level 41 Dan gue yakin more rewards ya More rewards, tapi kita ya main pelan-pelan aja Karena ini masih nyoba juga ya guys Jadi gue bener coba untuk free player Jadi gak mau top up sedikit pun Belum ternyoba, karena kan memang nungguin juga yang versi globalnya gitu guys ya Versi globalnya Di sini pun gue kalau kita lihat ranking ya Kita lihat dari ranking Dari ranking pun juga sebenarnya gak busuk-busuk amat guys ya Mungkin karena belum terlalu rame dan server udah lumayan banyak ya Di sini gue BR rankingnya tuh gue di ranking 45 gitu kan Ya not bad lah sebenarnya ya Hero ranking gue 36 Strategis gue 88 nih Zouyu gue naikin Zouyu ya guys ya Nah nanti si Zouyu ini gampang banget Ke counter sama strategis ya Namanya Si yang dari negara sun nih tuh guys Yang dari negara sun ya Guild gue ada di nomor 1 guys ya Join pokoknya kalau bisa join guild yang nomor 1 lah Tuh di battle ranking juga gue masih Ya lumayan ya 11 Story 8 Ya not bad lah secara Secara free player gitu Lu ya gak busuk-busuk amat lah gue at least ya Udah di game ini gitu ya Kita langsung coba ngedraw Y20 dapet apa guys CWG lagi Dapet apa Oke wayanshirt dan kawan-kawannya Apakah yang ini kita bisa Atau udah abis Nggak abis ya ini kita mau Gue memang lagi sengaja ngumpulin ingot ya Karena memang gue masih belum tahu Kedepannya mungkin nanti ada fitur-fitur yang Kita harus ngebakar si ingot itu Nah gue juga masih nungguin sih Gunning nih guys ya Besok gue bisa dapetin gunning Jadi formasi archer Gue ini lebih solid ya Lebih solid Gue memang demen Demen sama formasi archer sih guys ya Kebetulan tuh Jadi disini itu gue perlu Kurang si Bone-nya itu kurang si gunning ya Nanti akan jadi lebih oke lagi Nanti besok akan mungkin gue kasih lihat Nah Default spot-nya itu Strategis-nya itu Gue pake si Dia nih Yang sekarang gue memang yang paling bagus tuh Gue naikin tuh si Zouyu ya Captain Archer Captain of Archer ya Jadi Zouyu deploy Semua Archer attack itu kuat Tapi Si Zouyu ini gampang banget ke Ke counter sama si Zangbau Karena ultinya dia itu Noronin Golem ke Archer musuh guys Anjir Jadi ganggu banget sih Dan gue tau ini juga sebenernya dari Trainingnya guys ya Trainingnya tuh di drill ground sini Nanti lo tinggal cobain aja Jadi ada satu Momen dimana Ya kudu pake Si Pake si strategisnya ini Baru bisa menang gitu guys ya Jadi Kompleks sih ini game ya Maksud gue Lu gak bisa gedein satu hero doang Nanti lo akan coba Begitu ketemu yang kayak gini Lo musuh Ganti formasi line up lo Seperti ini juga gitu ya Strategisnya juga dirubah juga Jadi bener-bener kompleks Bener-bener seru banget Jadi Ini game yang bener-bener wajib Ditunggu banget sih Gue pasti jamin Mungkin akan rame ya Gue gak berani jamin juga sih Cuman seharusnya sih rame Karena gameplaynya tuh cukup menarik Juga Gue disini sudah dapet fitur Yang namanya Ini guys ya Ini gue kalah nih ya Gue ada fitur disini Kita liat summit ya Summit itu real time pvp guys ya Tapi enaknya itu Enaknya itu Disini tuh gak ada jamnya Kalau kayak lo main di game sebelah Gitu kan Itu ada jamnya ya Jam 12 sampe jam 1 Habis itu jam 6 sampe jam 7 Kalau gue gak salah inget ya Nah kalau disini tuh Lo bisa kapan aja Jadi enak guys ya Gak bener-bener lo Waktu lo kagak dikunci gitu ya Musuh pake ini nih Musuh pake ini Kita pake Zouyu guys Kita pake Zouyu Pake Zouyu Hero-heronya Udah begini ya Udah cocok ya Cocok-cocok lah Cakep lah Anime intel itu Kita pake ini Harusnya sih dia kalah nih guys Karena Zouyu itu Bener-bener Nge-burst damage nya tuh Gila Yang depan ya Kalau dia udah kasih ultimate nya Kita liat aja langsung Ultinya kita punca tuh Cocok-cocok depannya gila Brutal sekali ya Brutality banget loh Kebetulan Dia archernya sedikit nih guys ya Auto rata guys Auto rata sama gue tuh Kalau dikasih lihat Merah berserb Brutal coy Asli brutal Dan satu hari kesempatannya Tiga kali guys ya Udah masuk ke gold Lumayan Nah Gunanya submit Submit ini tuh apa Submit Submit ini Gunanya untuk Beli Atau Beli chart nya strategis Atau untuk naikin level up Lo punya strategis Jadi disini ya Nih Koinnya ini nih Dapetnya itu dari Lo submit nih guys ya Ini gue klik disini Sumber Summit Dari sini nih Lo dapetin coin Untuk beli itu Dari sini Nah Jadi Disini lo bisa beli Sujing Soulstone Zouyu Soulstone Sama Sunyu Soulstone Ya Sunyu ini kita belum dapet nih ya Dan lo bisa Beli banyak Disini gue akan coba beli Mungkin si Zouyu dulu ya Gue beli satu dulu ya Gue beli satu Nah nanti Kita tinggal upgrade Kita punya si Zouyu Udah disini nih Startup Tuh Ada 1 per 20 Lo tinggal naikin aja Dan disini juga Nanti akan lanjut Tuh ya Ada devil win Cooldown nya change Jadi 0 Gila sih Ini sih Devil win Devil win Covered Bikin nge-slow All enemy coy Gokil Jadi gak ada Cooldown nya sih Gila juga sih Memang ya Nanti kalau udah Bintang 3 Double duration Effect burn Sama Inflict by Ini salt Ini ultimate nya Kalau gue gak salah Ingat Nato ya Jadi Double durasinya Lebih lama Sama efek burn nya Juga Lebih pedes Bukai lipat Jadi Kompleks banget Game yang wajib banget Ditunggu Register langsung aja Di playstore Sama di use Udah ada Cuman memang Masih belum tau Keluarnya kapan Jadi gue akan Coba kulit-kulit lagi Di server global nya Guys Mungkin Segitu dulu aja Video kalian Semoga bermanfaat Jangan lupa buat subscribe Lekam komen Nyalain juga lonceng notifikasi Supaya lo orang gak ketinggalan Info-info menarik Seperti game ini Khususnya dari gue Oke guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao